Pak Bersa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Tinggal menghitung hari, pelantikan presiden dan wakil presiden akan digelar pada 20 Oktober mendatang. Lalu seperti apa pemimpin yang ideal menurut agama Islam? Ustadz Muhbib Abdul Wahab, dosen pasca sarjana FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan memaparkannya dalam Hikmah Siang untuk Anda. Beberapa hari mendekati pelantikan calon presiden dan juga calon wakil presiden negara Republik Indonesia di periode 2024 ini. Tentunya menimbulkan harapan bagi bangsa dan juga negara agar mendapatkan pemimpin yang ideal baik di mata Nusa, bangsa, negara maupun juga agama. Dalam hal ini tentunya kita akan mengulas seperti apa kriteria pemimpin negara yang ideal menurut agama Islam dan akan langsung kita tanyakan ke Ustadz Muhbib Abdul Wahab. Sudah bersama saya tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Seperti yang sudah saya ucapkan tadi, mengenai pemimpin negara yang ideal dalam pandangan Islam itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih mengangkat pemimpin di dalam Islam itu hukumnya wajib. Karena apabila ada perkumpulan 2-3 orang itu wajib ada yang menjadi pemimpin. Apalagi ini sebesar negara Republik Indonesia. Memilih pemimpin tentu harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria di dalam Islam itu sebenarnya sangat banyak. Tapi kalau disingkat itu kriterianya bisa diberi singkatan staff ya. Yang pertama, sidik. Pemimpin itu harus jujur. Pemimpin itu perkataannya harus benar. Tidak boleh bohong, tidak boleh dusta, tidak boleh menyalahi apa yang dia lakukan, dia perbuat. Yang kedua, dia harus tablik. Tablik itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Tablik juga bisa berarti memiliki sikap yang tegas parah, yang terbuka, yang mau melayani publik. Kemudian yang penting lagi nih, yang ketiga yaitu amanah. Dapat dipercaya. Trust. Dapat dipercaya artinya orang itu ketika diserai tanggung jawab, diberikan tugas pemimpin, dia memimpin dengan sebaik-baiknya. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang melayani dengan keteladanan. Pemimpin suatu masyarakat, pemimpin bangsa, itu harus menjadi pelayan yang baik bagi rakyatnya. Yang dilayani rakyat, bukan yang dilayani adalah pihak-pihak tertentu yang justru merugikan rakyat. Sebut saja misalnya oligarki atau kepentingan-kepentingan di luar rakyat gitu ya. Kemudian yang keempat, yaitu fatonah, cerdas. Atau orang yang memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai persoalan. Karena kehidupan bangsa dan negara ini pasti banyak problem. Karena itu pemimpin yang ideal, menurut Islam itu adalah pemimpin yang bisa memberikan solusi. Bukan pemimpin yang menjadi bagian dari masalah. Harus menjadi problem solver, bukan problem maker. Dan di atas semua itu harus memiliki keteladanan yang baik. Sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi atau yang ditampilkan oleh Nabi. Jadi pemimpin itu harus menjadi uswatun hasanah. Menjadi pribadi yang bisa diteladani, yang menginspirasi, yang menggerakkan, dan menyatukan semuanya. Saya kira begitu, Pak. Baik, lalu Pak, bagaimana tuntutan Islam terhadap pemimpin yang dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang adil dan juga amanah tadi? Ya, pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang bisa mengayomi, melindungi, menyatukan, dan bahkan menggerakkan segenap potensi bangsa menuju terwujudnya apa yang menjadi cita-cita bersama yang dalam bahasa agama kita disebut dengan Negeri yang gemah, ripah, adil, makmur, sejahtera, dan bahagia, lahir dan batin, plus satu lagi ini dalam agama kita. Warabbun Gofur, rakyatnya, masyarakatnya insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan ketika nanti di akhirat masuk surga semua. Itu yang menjadi sangat ideal itu seperti itu. Ya, tentu. Dan juga pemirsa di rumah ini sudah tahu bahwa sebentar lagi tinggal beberapa hari lagi menghitung hari di mana pelantikan terkait Presiden Prabowo terbaru dan juga Gibran Raka Bumi Raka selalu wakil Presiden ini akan dilakukan. Lantas apa harapan Bapak kepada kedua calon pemimpin terbaru di Indonesia ini untuk kemajuan Indonesia nantinya Pak? Iya. Sebagai warga bangsa, saya pertama mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan atau dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Harapan kami, tentu saja sebagai rakyat, beliau bisa mengembang amanah ini dengan sebaik-baiknya senantiasa berlaku adil, mengayomi semua pihak, perangkul segenap komponen masyarakat dan bangsa serta bisa meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Selain daripada itu, harapan kami pemimpin ini bisa membawa perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ke arah kemajuan. Perubahan ke arah perbaikan segala aspek kehidupan yang ada di bangsa ini. Kami mendengar dan melihat nanti katanya pelajar kita, masyarakat kita itu akan mendapatkan perbaikan gezi dengan adanya kebijakan makan siang dan minum susu gratis. Kita berharap ini betul-betul diwujudkan sehingga bangsa kita bisa menjadi bangsa yang lebih hebat, lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih memiliki masa depan yang bagus. Baik, Bapak terima kasih banyak untuk jawaban yang luar biasa dan pemirsa. Itulah tadi bagaimana kami mendiskusikan mengenai pandangan Islam terkait pemimpin yang ideal bersama Bapak Bukit Abdul Wahab tentunya. Dan nanti kami akan kembali di kemasian dengan membahas tema-tema yang tidak kalah menarik dari yang sudah kita bahas. Dari Depok, Amilinara Soma, Agus Taufik, Metro TV.